Ya pemerintah serius untuk mengatasi permasalahan lamanya waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Kemenko Maritim dan Sumberdaya bekerjasama dengan Polri membentuk satuan tugas untuk menangani dwelling time termasuk memberantas mafia pelabuhan. Rumitnya perizinan yang berlaku saat ini membuat waktu bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok tidak efektif. Kondisi ini kian rumit dengan adanya indikasi mafia dalam praktek bongkar muat tersebut. Atas dasar itulah Menko Kemaretiman berkoordinasi dengan Kapolri untuk menindak dugaan praktek mafia pelabuhan. Nah padahal ini bukan kewenangan kami. Jadi kami koordinasi dengan Pak Kapolri bahwa kita mau benahin berbagai sektor, terutama sektor real dan ekonomi agar supaya kita maju lah sebagai bangsa. Sementara itu Kapolri Jenderal Badruddin Haiti mengaku akan menugaskan perwira Polri dalam satuan tugas yang akan dibentuk. Nanti beliau akan membuat satgasnya dan saya akan tugaskan nanti juga perwira-perwira polisi yang cukup punya kompetensi untuk bisa membantu beliau. Selain memberantas mafia pelabuhan, satuan tugas ini bertugas untuk mempercepat waktu bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini rata-rata masih membutuhkan waktu lima hari. Dari Jakarta oleh Nawi Bisana untuk MNC Media Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!